Pemirsa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB hari ini berlaku di kota Surabaya Gresik dan Sidoarjo. Di hari pertama, pintu masuk ke Surabaya dipadati ribuan kendaraan. Video yang diambil warga hari pertama pembelakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di kawasan Bundaran Waru Arah Surabaya dipadati ribuan kendaraan. Banyak pengendara motor yang berboncengan dan tidak mengenakan masker. Para pengendara yang melanggar aturan PSBB diminta petugas untuk berputar balik. Sementara warga yang hendak masuk ke kota Surabaya melalui jalan raya Lakara Santri menganti juga diperiksa petugas gabungan. Petugas memeriksa pengendara yang dicurigai berasal dari luar kota Surabaya seperti dari Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan. Selain pemeriksaan identitas, pengendara juga diperiksa suhu tubuhnya dan harus menunjukkan surat kerja dari perusahaan. Selain itu, petugas dari Linmas kota Surabaya juga melakukan penyemprotan disinfektan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pemirsa, untuk informasi lebih lanjut terkait PSBB Surabaya Raya, ada Oki Arisandi di Bundaran Waru, Surabaya, Jawa Timur. Oki, hingga siang ini bagaimana situasi PSBB Surabaya Raya di hari pertama? Selamat siang, Lofi dan Pemirsa. Hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Surabaya Raya, khususnya di kota Surabaya. Siang ini sudah terpantau cukup lengang, berbeda dengan pagi tadi yang dipadati oleh ribuan pengendara. Di sini dibagi menjadi tiga ruas jalan. Ruas jalan di sebelah kiri saya adalah khusus untuk para pengendara roda dua bernama polisi L dan W yang diperkenankan untuk masuk ke kota Surabaya. Sementara bagi mereka yang berboncengan, akan diperiksa oleh petugas apakah mereka satu alamat atau tidak. Sementara untuk ruas jalan di tengah, diperuntukkan bagi pengendara roda dua yang bernomol polisi selain L dan W. L itu adalah Surabaya dan W adalah Sidoarjo. Sehingga para pengendara yang berplat nomor polisi selain L dan W, mereka akan diperiksa terlebih dahulu apa kepentingan mereka masuk ke kota Surabaya. Tentunya dengan dibuktikan melalui surat kerja yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan. Sementara di paling sebelah kiri saya adalah ruas jalan yang diperuntukkan bagi pengendara roda empat yang juga akan diperiksa oleh petugas. Apakah dari dalam mobil tersebut sudah menerapkan aturan PSBB di mana satu mobil hanya boleh mengangkut maksimal tiga orang saja. Sehingga jika masih ditemukan para pengendara roda empat yang tidak mematuhi, maka petugas akan memberhentikan mobil tersebut dan memberikan teguran untuk bindah ke tempat duduk di paling belakang untuk para pengendara roda empat. Kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana para petugas saat ini sedang melakukan screening bagi para pengendara roda dua yang beromol polisi selain L dan W, di mana saat ini memang para petugas gabungan baik dari dinas perhubungan, dari kepolisian Polresta Bes Surabaya dan juga dari Satpol PP hingga Linmas, ikut turun ke jalan di Bundaran Waru untuk memastikan pemberlakuan PSBB di hari pertama berlangsung. Sudah Anda lihat pemirsa di layar kaca, ada beberapa pengendara seperti plat S dari Jombang, Bojonegoro, AG, Tulung Agung, lalu juga P yang memang saat ini harus masuk ke kota Surabaya dengan beberapa alasan tertentu. Masuk ke Surabaya? Kerja di Cito. Kerja di Cito, ada surat kerjanya. Baik, saat ini terlihat bahwa ada satu pengendara yang membawa kendaraan bernomol polisi P, namun bekerja di kota Surabaya. Beliau akan diperkenankan untuk masuk ke kota Surabaya, namun dengan syarat bisa menunjukkan surat tugas dari instansi perusahaan tempat dia bekerja. Jika memang para pengendara selain plat L dan W tidak bisa menunjukkan surat tugas kerjanya, maka mereka akan diminta untuk putar balik dan tidak diperbolehkan masuk ke kota Surabaya. Lebih lanjut, memang kami sampaikan pemirsa bahwa di hari pertama hingga siang hari ini masih ditemukan beberapa pelanggaran, seperti adanya masyarakat yang tidak membawa surat tugas, lalu juga masuk ke kota Surabaya tanpa kepentingan tertentu, bahkan hingga ada yang berboncengan dengan berbeda alamat, dan hal itulah yang membuat para petugas kepolisian hingga hari ini selama 3 hari ke depan akan terus melakukan sosialisasi secara besar-besaran agar masyarakat mengetahui secara betul bagaimana aturan PSBB ini berlangsung selama 14 hari ke depan hingga tanggal 11 Mei 2020. Dan diharapkan pada hari keempat pelaksanaan PSBB, masyarakat sudah mulai tertib dan mematuhi aturan PSBB sehingga PSBB yang ditujukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Surabaya Raya ini bisa mendukung program pemerintah untuk menghapus virus corona terkhusus di kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan juga Kabupaten Gersik yang menjadi 3 wilayah dengan angka positif tertinggi di Jawa Timur. Dan kami dapat informasikan pemirsa bahwa memang pemberlakuan arus lalu lintas secara terpisah ini baru saja dilakukan modifikasi karena pagi tadi hanya dilakukan penggunaan 2 ruas jalan saja sehingga kemacetan panjang tidak bisa dielakkan. Imbasnya kemacetan terjadi selama kurang lebih jika masyarakat ingin masuk kota Surabaya mereka harus menempuh kemacetan selama 2 hingga 3 km panjangnya sehingga tentu hal ini akan sangat menguras tenaga para petugas keamanan. Hal itulah yang membuat para petugas akhirnya membagi ruas jalan menjadi 3 ruas di mana ada satu ruas khusus yang diperuntukkan bagi para pengendara bernomal polisi L dan W, lalu pengendara khusus yang selain bernomal polisi L dan W dan juga khusus untuk ruas jalan bagi para pengendara roda 4. Dan tadi juga kami sudah sedikit berbincang-bincang dengan Kabupaten Jawa Timur yang tadi juga sempat meninjau bagaimana pemberlakuan PSBB di Beneranwaru Sidoarjo yang berpatasan langsung dengan Surabaya yang menjadi pintu masuk kota Surabaya dari Sidoarjo memang masih ditemukan banyak pelanggaran sehingga Kapolda menghimbau kepada masyarakat untuk bisa mengakses informasi sebanyak-banyaknya dan lebih mengetahui lagi bagaimana aturan PSBB ini bisa berlangsung dengan tertib dan juga nyaman bagi para pengendara. Lofi, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Oke Arisani melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.